Hai namanya belum ya ya udah nggak apa-apa ya sambil jalan Oke semua kita buka barusan dengan lagu lagunya teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lagi berkumpul membuat kerusuhan di Rey Hendraman studio Oke ya akan dibuka oleh artis-artis dangdut terkenal dari Bandung yaitu dari orkest Melayu Bee Flower dan orkest Melayu the early hood dari ini maaf biar 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 rame tadinya begitu jadi gini hari ini Rey Hendraman channel Rey Hendraman channel ini istiqomah Insya Allah tiap hari Jumat membuat acara legenda ngejem bareng musisi-musisi di Bandung dan seluruh dunia Insya Allah hari ini kita akan kedatangan kedatangan seorang eh sekelompok sekelompok seonggok grup band atau channel dari Bee Flower Band kita panggil Burhan Sembiring Burhan Sembiring Burhan Sembiring yang nanti akan datang Otisihah Aditya Pratama early hood channel dan ladies and gentlemen please welcome Rey Hendraman pada sudut biru Oke mana itu Kang Reina ya tahayah ya itu Aya bener ya Alhamdulillah kita sudah memasuki episode 2 episode 2 ini akan bercerita tentang capruk lagi gitu kan kemarin kita bintang tamunya siapa ada Andre Hehan Eh astagfirullahaladzim Andre Gustian dari lohnes terus ada Olihujana drumnya ada acung dan keyboard muliana dari kids tv ya hari ini saya masih sendiri karena di layar masih sendiri nah jadi pokoknya di Rey Hendraman studio ini di Rey Hendraman channel ini tiap Jumat Insya Allah isi koma dan ngajeleng itu feedback seketik launan seketiknya Oh kan banyak pencuri-pencuri link di sini ya yang ikut Oh ya dari early hood channel ya hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ada Burhan Sembiring sebentar itu udah ah ini ada bungsu channel yang selalu ngari weekend pokoknya di tiap acara streaming orang sekarang nah ada yang kawan Oke ya nanti kita saksikan saksikan penampilan kami kami tanpa latihan tanpa apa-apa karena tadi hujan mau latihan Oh gitu tanpa apa-apa nah ada Burhan sekarang Burhan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bagaimana kabar Biflawer Alhamdulillah tadi kita beri dari bandara kesini 3 jam 3 jam Bandara mana itu ya Bandara mana itu Bandara itu Bandara Sidrotol Mustadhi kalau Oti kemana Oti 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 mana ya Oti Oti kayaknya teh ini ya banyak jajah bluk ya Oh banyak Oh mungkin lagi lagi sakit Oti ya Oti ini Oh boleh makan minum nggak apa-apa Boleh boleh Assalamualaikum Oti Bebas Tih Saya kira anak kecil barusan Waalaikumsalam Aduh Saya kira anak SMA barusan temabal Ini bawa ini bawa minum nggak apa-apa Aduh takut Takut tertojer Ya nggak apa-apa Dan memang ke studio ini Pengennya itu ditumpahin air gitu Aduh Oti Nguriling Oh iya pade apa-apa Si Oti mah Gakarek itu Korsi muter way Aneh si Oti mah Aneh Dari Dirancaman nyermeng nggak ada Eh Oti itu sesalaman Serang ustadah yang ramah Eh Sungkemulah Sungkem Oke Kang Rey Apa kabar Kang Rey Alhamdulillah terima kasih kedatangannya Ini rame di studio saya Alhamdulillah sekarang Ada ya idola saya juga Kang Erli ya Early Karena Kenapa saya mengidolakan Kang Erli Karena beliau ini soleh Soleh Namun the soleh mah salah Malah tadi kan ngomong ke saya gitu Kang Enggak bener kan Jadi saya tuh karena ini mau ganti nama Makanya Eh Teman-teman Kang Rey juga di channel ini Yeay Ssubscribe ya Subrek Subrek BYFlower Earlyhood channel Dirty topic channel Bungso channel Deku Jos Terut makes Deku Ntar saya mau ngebagiin jenacje di Facebook sebentar ya ,'-약ai yang punya channel lagi sibuk ya dulu karena memang semuanya dari mulai timnya itu kan kalau orang lain ada tim muning-muning ada apa ada tim editing ada apa kameramen dan lain-lainnya kalau ini rehenraman studio ini kuserangan dengan berongan dengan Bismillahirrahmanirrahim tapi pas orang datang tapi nggak apa-apa terima kasih saya juga tadi di bantu selalu dibantu sama Kang Mulyana Oh Mulyana tadi kamu audio ayo itu Ah Munga tinggal ini Kang Mulyana tekan pintar IT ya setting OBS apa kamera dan lain-lainnya cuma lemah nanti-nanti alhamdulillah eh terima kasih juga ya Buat ketua PKK CCB Oh ya teh Elis sudah disahkan semalamnya di Bengo ya kalau CCB itu ada PKK ibu-ibu PKK ineng Retno jadi naun ibu Retno bagian konsumsi konsumsi terus ibu Elis bagian balanja daster Dua ketua Kang usah daster nanti deh Kang usah pimpin Langsung lain itu pemain keyboard langsung Sosokokok 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 Iya itu di Bengo Kira-kira sebelum daster ini pemain drumnya dukung lagi Weee Itu pemain drum Adit pemain drum kapal pesiar Iya sih Tuh kameranya disana tuh Adit Oke Oh iya banyak kamera seneng ya betah Sombong studio yang kesonggong Ini juga bisa kukurilingan begini Kukurilingannya Diluhur Itu di belah di itu kamera Tuh ya Oti disini bisa kukurilingan Nah sekarang kan di depan kan tiga nya Sekarang Oti coba praktekan ketika Oti sihab ditarasi Jadi pemirsa semua ya Alhamdulillah Kita ini di istrikomahkan setiap Jumat malam Karena disamping kita menghibur ya Nanti di salah-salah akhir atau di tengah Mungkin ada tausiyah dari Ustadz Dela Ada tausiyah juga dari ini Dengan lagunya tadi Tadi pas waktu lagu apa Englishman in New York Eh tak ada wahanah lain Keren Suka saya suka Mana Burhan Burhan Lili Lili Terkompaknya Kita baru ketemu sekarang belum latihan Disebutkan latihan Nah gitu ya Penting nagi Bukan latihan itu Bukan Ini Mang Ray Early Tadi kan disebutkan orang Itu dadah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Bengo Assalamualaikum Begitu Ya Kang Dudung Terima kasih Semoga keluarga disana Sehat selalu Amin Dan mudah-mudahan Kang Dudung Diangkat terus karirnya Oleh Allah SWT Amin Insya Allah doa ini Berapa orang tuh Terkabul Insya Allah ya Ini Tom Dianggap Hei 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 Eh Kamu belum mengeluarkan suara sedikitpun Ini aku agak sedikit ini Soalnya aku deket-deketnya apa Bukan muhrim Oh salahnya Ada lagu ini Ada lagu Apa Namanya Sebentar lagu apa ya Lagu apa Tewati Yang lagu Apa sih Indonesia Oh ini Lagu Indonesia Lion King Dari Lion King Lagu Indonesia Iya Aduh mohon maaf Ini lirik bagaimana Lirik Nah Handphone Uti Uti nya Udah 5% Lagi di cas Ini Nanti setelah ini Akan ada penghapusan channel Kauin Bungsu channel Dihapus Jadi dia live streaming Yang bengok Diantepkan Uti Ya Kauin Antepkan Dan pura-pura Tidak Setelah pulang ini Akan ada penghapusan channel Earlyhood Dan itu Nanti Karena bengok Tidak tampil hari ini Mengedepankan channel Masing-masing Jadi login Jadi login Kemah ngehalangan kamera Itu Kemah Apakah namanya Rally Wah Itu Mampu main bass Maka halangan Berarti Sambil nunggu Oti Berarti Lagu Itu aja Oh ada Oti Ada Tenang Saya mau ngobrol dulu Sama Oti Kenapa jadi Oti Sihab gitu ya Sebetulnya Pergantian nama ini Di B-Flower Tidak hanya Oti saja Tapi semua personil B-Flower Juga kita Ganti Namanya Karena memang Sesuai dengan moto kami Ini pemain bass Ganti dong Namanya kan dia Burhan Sembiring Bukan Nama ke saya kan Entis Entis Silepas Bukan Atau Nah Entis kira cari tarik Nah Entis Kok kita gak tau Biasanya ini Kalau ini namanya Imas Di sana di Daerah saya dulu Cicadas ada Imas Kenyot Ada Imas Imas Kompor Ini ada Bener di Cicadas Itu daerah Cicadas Bagus Saya setuju sekali Enggak Ini cuma Bercanda aja Maaf Bukannya Menyinggung Bercanda aja Bercanda aja Oke Terusin Imas Terusin Imas Imas Kemut Imas Oti Sihab Oti Sihab Kenapa jadi Oti Sihab Karena memang semuanya Apa diganti namanya Biar Lucu-lucuan aja Gitu Sesuai dengan moto kita Serius adalah geluh Kan apa seriusnya ada Nih Serius ada geluh Yang geluh-geluhnya Ya Bukan geluh namanya Tapi lucu aja Kayak gitu Saya Banyak di konten-konten Biflower juga Programnya ada Yang mengutu Mengusung Oti Sihab Kayak gitu Jadi ya Oti-Oti aja Oh Bengo juga ya Halo selamat malam Bengo Assalamualaikum Bengo Nih Nih Oh Oh Ini Oh Sama Pak Kabak Gak apa-apa Pak Kabak Ini Dua Lima menit dulu Lima menit Wawancara dulu Sebentar Oh ini sebentar nih, ucapan terima kasih dulu, bahwa konsumen tadi, orangnya nyebutkan Pak Kabaknya juga martabak Pak Kabak salam Bapak Kabak Bapak Kabak Bapak Soni Bapak Soni, semoga sukses dan jaya selalu Ya Pak Kabak Pak Kabak sebentar 5 menit minta waktu untuk wawancara dengan Otis Sihab, silahkan Otis Baik, selamat malam Bapak Wawan, Assalamualaikum Semangat malam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah hadir disini, sudah hadir bergabung bersama konten kreator Bandung Dan terima kasih juga atas kiriman, atas kiriman makanan yang banyak ya, ada berapa ngeresek tadi, terima kasih banyak ya Mudah-mudahan rezekinya diganti sama Allah, dan selamat malam juga buat Bapak Kabak, semoga Bapak Kabak juga bisa berkolaborasi dengan kami Kabak Humas, Pemda, Pemkot Bandung Dan Kang Wawan ini adalah salah seorang, salah seorang yang membuat kaos yang keren, keren Di antaranya Loh Nes pun dibikin sama dia, Loh Nes juga Pak Wawan, aku size S, ready ya, boleh atas nama Otis Sihab, size nya S Jadi, Bimplower punya kaos, Loh Nes punya kaos, Aing Chan Mungkin Kang Wawan ada yang mau disampaikan untuk acara live ini ke channel Kang Rai Youtube atau mengenai band, mengenai apa saja boleh Iya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini channel sangat luar biasa, channel Kang Rai, Kang Dela, Biplower, dan Early Hood Early Hood The Truth mah gak apa-apa The Truth TV Pokoknya ini tetap berkarya, tetap berkreatif, tetap inovatif Iya, terima kasih Kang Wawan Insya Allah ini akan didukung oleh kawan-kawan kita semua Amin Amin, terima kasih Kalus didukung, kalus didukung Oke, Briges ya, keren ya Kang Wawan ini ketua Briges bidang agama Indonesia Wah, luar biasa Kirahai aja Briges Kang Wawan Abdi Insya Allah Insya Allah, oke, terima kasih Ini ngalas suasana nanya Suasana sudah beres Kita mudah-mudahan ada konser-konser lagi Amin Dungu loh Nes konser Oke, terima kasih Kang Wawan Oke, salam buat Mau tau ini alamat Kang Wawan itu dimana yang pabrik kawasnya T ini Oh iya Kasih tau Ini nama kawasnya perusahaannya Iya, clothingnya All Right Convexy All Right Convexy All Right O-R-R-A-I-T All Right All Right Are you all right? Are you all right? Kelak-kelak Are you all right? Are you all right? Enggak, enggak Sorry-sorry All right Iya, all right Jalan Cikasso nomor 75 Kota Bandung Kota Bandung Jadi guys, kalau ada yang mau bikin kaos Nah, partai besar dan partai kecil bisa juga ya Bisa juga ya Di ke jalan Cikasso nomor 75 Nama perusahaannya Aduh perusahaannya All Right Clothing All Right Convexy All Right Convexy Subhanallah Cikasso nomor 75 Mungkin mendengar suara hati the truth yang belum ada kaos Oke Kang Wawan, makasih ya Oke, terima kasih Kang Wawan Salam sama Pak Kabak ya Salam dari semua untuk Pak Kabak Humas Salam buat Kang Yana, Pak Wakil Bismillah Oke, siap Oke ya Nyanyilah Tukang Wawan Salam Tukang Wawan Sebuah lagu dari Oti Sihab Ini khusus sebelum Kang Wawan pergi meninggalkan ruangan ini Akan Otis Persembahkan Sebuah Karena kasih sayang dari grup ini kepada Kang Wawan Ini di cover dari Anggun Jazz Asmi Yang judulnya Atut Satu lagu untuk ada semuanya Juga Tukang Wawan Juga Tukang Wawan Terkadang aku pun berhaya Rasanya ini punya baca Sebagai pengikat lantarimu Dalam tempat aku mengandung Habillah hati kamu tentu Dan ketika aku jumpa dia Dia yang jatuh hati padaku Kucuta berdua berpajam-pajam Kau tahu apa yang ingin Satu kudah tidur Ku lelah Ku tanya pada ayah ibuku Yang tanya aku masih kecil Aku tanya pada diri sendiri Yang mobil selalu bersermin Ternyata memang masih gaji Takut, 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 takut lagi Terima kasih telah menonton! 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 Saya selamat menonton! Sezenap menonton! Konsecinya! Alam qualit governified! Sambi-sambi-sambi-sambi Di-share ya Di-share ya Semuanya Tepuk tangan buat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Si Erli kesempatan Hari Minggu Latihan bisa mau kesini Siap Salam buat Bakmi ekspektakuler Aduh jadi yang nyanyi Selang heulah gue Erli Saya tidak sendirikan disini ya Karena kalau sendiri Jadi Erli itu selang Kita panggil selang toren Selang toren Ada early hood Early hood Erli lagu non Yogyakarta Selamat tinggal Little wing Oke siap-siap Eh aku ganggu gak disini gak ya Ganggu gila Gue emak seneng aja gitu gue Aku ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Check this out This is coming from Mr. Jimmy Henrik Are you ready for this baby Come on Ray Henrama Aditya Pratama I said to say hello that I was not here And you're no way And I bet you know this song We're all six walking Through the cloud But a thousand smiles Running around But two flies and several people That retails That's all this piece of song Riding with the wind When I say Say it counts to me With a thousand smiles To get you set me free It's all right Since you say it's all right Since you ought to tell you Everything you want From me Well let's go Here we go And now Terima kasih. 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 Cucurnya semuanya kamu bisa menebak nggak apanya siapa yang Rehen Raman di sini bisa dong yang ini Rehen Raman yang ini Roy berarti kamu ada hubungan dari dulu dengan Rehen Raman ada hubungan ini tanya nih Kang rei ini tahun berapa ini itu sekitar tahun atau tahun menanyakin tahun makanya Hoan Aduh kelak anggunnya ini Gingsu nya masih ada kan itu mah Om saya Oh ini Om saya jadi Anggun Teh bibi enak Kang rei Oh gitu ih marukannya berarti Rehen Raman Teh Kang Rehen Raman Teh alo nah Anggun cesas ini ada chatting dari harus dibacakan harus dibacakan harus dibacakan 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 dibacakin-bacakin yang oh iya burhan dari kick enterprise mantap tetap semangat terus bawahnya dari cast channel daring renyah semuanya bukalitas mau musikalitas yang bersih Allah Allah ini deh salam kasadayana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tasik Malaya hadir juga Hai Oke kelonggelis Iya di channelnya Kang rei ya beralih gak ke bengok beralih gila diinggis gila diinggis gila diinggis gak takutnya ada tragedi penghapusan channel kan beres ya masalah itu gue nama gue nama yang nonton mas jorgy bawakin lagu nah nama-nama sembako cinta sembako cinta nah iya mas bawa cinta diantahan pokok di dalau ini pernah dibawakin gue nungyanyi ya lain saya lagu etha main bass kan burahan nungyanyi kan etha waktu di Brunei ini waktu di Brunei ini kayak ini apa pemain korea ya ini teteh nadila ya teteh nadila ay teteh nadila siapanya Kang Ray ini om saya teteh nadila temen saya iya pun dibacakin gue yang can beres jadi ini ya ayo bandros gandros gandros itu masalah tadi tadi teteh katanya itu pamannya memang memang oh berarti jelas ini Raihan Raman yang barusan Mang Maman betul-betul ini pamannya Mang Wawan iya 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 ada seru sekali ya bengok karunya baca kan bisa ngapa kudu tegudu bengok man biflower biflower baca kan padanya ini Ibu Han mau berbicara Hang Rau itu ada tiga kembaran apa coba 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 Hendraman Hendrawan satu lagi siapa Hendraboy hahaha Hendraboy tepuk tangan tepuk tangan si burah sama sekali ngomong tapi edan diam Hendraman Hendrawan Hendraboy kan nama Hanunggul Man Man Wan Boy tapi iya Canjotnya dari luar kalau Hendraman ada hubungan dengan Isoman oh itu karunya bengok 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 esok buru iklan kalinya ke tengah ayah deong channel hadir dui hp lowbed sok sukses buat ccb gitu gue terima kasih ayah deong kangen aku terus apalagi apalagi itu nah tadi kan itu tadi kare kare sudah berfoto sama anggun dan aku otomatis dong menyanyikan lagu anggun disitu juga ada foto kare sama Thomas Georgie jadi otomatis kudu nyanyi kudu nyanyi bisa sembilan bahan pokok mamang berhanku ayo bericinta misalnya nyanyi nahunggul mabis awa iya bari jogena duka itu kadir ada ada terus mari nika ardiri eh nika ardiri Chris Dayanti waktu ngora oh iya yang atas yang atas yang atas oh iya maya 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 buka dewee gita dewee gita dewee gita ngeserobah ya danari danari itu Chris Dayanti yang mana coba tadi di Dores oh almarhum gang Dedy Dores yang mana gila iya pabrik jantoni oh iya Chris Dayanti ini itu antel si antel iya oh iya itu kan si angkelnya si paman mam kaci dulu si mang si mangma dulu ya dulu kaci antel katanya kaci antel oh ibu pkk ketua pkk ketua pkk ketua pkk dipotong niki ya Gusti cantik promo juga dong buat data kofi oh iya hi guys yang menyaksikan the truth tv channel rehen raman channel early who dan juga yuk ari uram menito di pangayok cokok be power te laip be power dulu be power te laip yang laip kan itu etta etta ya dua beak baterai syukur anta no no kurang ya Allah mke wifi saya wifi saya sih bener bener wifi alilah enggak itu jana itu itu jana itu asik asik nah iya astagfirullah azim kan urang dari otih yang saya biasa nyanyi iya mak gitaris beri nyanyi ya bener te urang sok yang kecontohan tadi saya tuh nyanyian nyanyian lagu lion hands seserian urang terkuat dan judulnya abut ciaw ciaw terserian seserian pas masuk omra engg murah em murah seri suka ya habis ayam bayi awal yang seri yuk jadi enggak ya jadi batal kita maksudnya Hai padahal kojok boleh tisok sepatu pas abu-abu sopunitian Aymah iya urang tempat kacu Puciya udah nyawa bahasa Inggrisnya kongborok itu the truth setahun hewan gomendnya hewan gomend hewan si miliki tisi bisa gitu ya Oh iya sebentar aku mau promokan Oh ya lupa 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 yang ada di Rehenraman channel yang ada di the truth TV channel yang ada di bungsu channel dan early who channel kalian be flower malah masih ini ya karunya toh nih karek ingat tuh menitinya rahang kebicauan habite aku saya beres tenanya sebentar nah ini sampai menunggu sampai menunggu bi-plower tadi dan edan-edan emas aduh berlihan hahaha itu dapat dari pemain drum ya ketika itu panjang dengkuh saya dipotongan suatu penghargaan dari Rehenraman kepada bi-plower seten aja dari emas artinya naon he la bi-plower artinya teh kalau flower kan tentunya bunga ya Bandung ya berarti ABN itu Bandung lain-lain kayaknya Siburhan hahaha jadi tiba-tiba eno lain aku maha tengah rambak asal Siburan bahagia weh lo penting upload weh ya soalnya hadirin ini baru pertama kali nih aku kolaborasi sama mereka gitu kan mereka itu senior banget ya artis banget jadi alhamdulillah hahaha kamu mah suka gitu eh jadi resep aku ih sumpah padahal saya waktu SD dia udah nyanyi tuh kan kamu mah suka menggilku nggak ini masalahnya aku sama Kang Burhan kan ini kalau di talung tik you know talung tik yes I know jadi pancak kaki ah pancak kaki ini sama Kang Burhan ini dulunya bisa karena iya bareng itu pun sekolah gitu hahaha udah laib itu ah ya assalamualaikum bi-plower Alhamdulillah akhirnya bi-plower bisa laib bus di garut baik aduh ya Allah di dolim bisan kabib pelawar tim di seumur nanya emm otih emm emm iya pemain ram tadi tanya-tanya oh iya Kang Adit Kang Adit how are you Masya Allah cokah gue otih weh Gusti ya sakitu iya sakitu ayah dramnya hahaha minus one dramnya tadi mah oh iya tidak mengerti bahasa Sunda ngerti-ngerti oh kenapa dia menyuruh saya bahasa Indonesia enggak tahu enggak tahu halo Mas Aditya Pratama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aduh ini lagi bagi pebalitnya wanya ya Gio hahaha Kang Adit iya Kang Adit seorang drummer atau tapi kemarin di oh iya tapi kemarin di data coffee ngeliat main gitar jadi musisi serba bisa berarti amin iya jadi ini pegangannya apa drum apa gitar iya asli eh bukan hahaha ini sebenarnya bukan kalau dilihat dari apa tepung yang suka dijual di warung-warung itu bukan serba bisa tapi serba guna kamu ayo jawab ke uang gitaris hajar kamu mah sep merenam di kota saga saga hanya ngobong gudang biasa kawarung jadi kapan atau Adli kita akusikan dua anu no oke oke sebenarnya nantilah apa kita ciri dulu doa sama Allah dua laisayah tadi bawaan kalau udah kemarin Selindio hahaha tuh bisi pajaknya sopan gitu iya Kang Adi ini seorang drummer ya iya hmm iya mbak hehehe mang mang hahaha 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 okay terima kasih Kang Andi kamu tidak tidak diterima kasih-in sama Oti hahaha bimung bim flower tadi lalu 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 kata kita bareng ya guys coba main wahnya rehenraman coba test all right here we go check it out one two one two all right oke man coba ini jago nge-rap yaAssist humor aggio hasil not money oh Oh my god give myself a miss or sister girls card in the strategy Just like a big cup of pizza. Once a bag or the other girls ready Jadi kita pula ayo pati I don't drink coffee, I take care my dear I like my toes down on the side And you can hear it, and my eyes shine when I talk I'm a Danish man in New York See me walking down 5th Avenue A walking cane here at my side Take it everywhere, walk I'm a Danish man in New York Come on! I'm a Dalian, I'm a legal Dalian I'm a Danish man in New York One more time I'm a Dalian, I'm a legal Dalian I'm a Danish man in New York Yes! A man who's making a bad, someone who's saying He's the hero of the day My child's about to suffer ignorance and smile To yourself, no matter what they say Everybody come on! Oh, I'm a Dalian, I'm a legal Dalian I'm a Danish man in New York Oh, I'm a Dalian, I'm a legal Dalian I'm a Danish man in New York Oh, here we go! Oh, here we go! Zumpirin, pintu ring, diala Zumpir. Aditya. Aditya Perangkoma. Asik. Please welcome. Burhan Zumpiri. Lieu. Terima kasih. 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 Terima kasih Umi. Selamat penonton Umi. Dari Yosef AKB. Keren. Keren. The Police ini banyak-banyak temennya dari temen-temen Ray Hindraman. Oke kita lanjut ke The True TV Bengo. Ada apa? Belum ada. Early Hood Channel. Early Hood Channel. Lagi load. Lagi load. Aduh. Bitflowers. Aduh. titik 0 titik 0. Coba dipelawat Cing. Di flower. Waun Agensi. Waun Agensi. Waun Agensi. Anda mendapatkan satu buah. Selamat. Anda mendapatkan satu buah. vetomongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong Terima kasih telah menonton! 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 dalam keadaan emergency langsung kita harus suara dua langsung kita jadi sebenarnya penonton di cafe di Bandung ini kata ripuk bahasa Inggris bahasa Inggrisnya tapi ini gini ya ini kita main-main kayak gini sebenarnya inspirasinya ini kalau saya ini dari fix band apalagi siskata si umi lagu ya kan lagu nono gitu Ah bucik-bucik Umbrella Oh Umbrella tanya Miwon City si umi siskata gini orang suka bumi gitu jadi nyanyi tapi hari gitu enaknya jadi ceria gitu kan ya Hai soka bayang kamu orang long trip pakai jas terus-terus serius mara ke-4 dari dasi-dasi-dasi kupu-kupu terus partitur terus mau tahun nampan kita punya nyanyi lainnya kamera telat deh jadi mana baga niat kumacaranya si detur TV jatuh bungsu naik jadi kata imah nanti jadi kantor jasa orang ti awal nyohot sih otis-otis aja yang si burhan eh bahwa lama merangkak merangkak-rangkak orangnya suka panggih ya taktik ya taktik 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 bungsu nah eh oke kita di kamera B flower Assalamualaikum kemudian oke aduh siatir gue berokan way oh ibu elis jatnikasari ketua-ketua ketua PKK yang terhormat besok kita belanja daster ya tutup pasar baluna tutup daster buat siapa sih sebenarnya ada seorang rekan dan teman saya kan akan buka kafe nah yang di Menteri 39 kemarin tanggal 20 minta di dress code kita putih jeans atasnya putih ini jeans tapi ada satu request buat rekan buat rekan saya jadi minta dipakaikan daster daster ya Sri Retno benar Sri Retno yang amun antum sehanti antinya kawanya Sri Mulyani bohong-bohong itu bohong jadi saya besok saya lebih simpati kalau misalkan kita mengucapkan selamat kepada Kang Waun ya Kang Waun saya lihat PP nya yang di WhatsApp sudah berubah Oh ya yang tadinya hanya jabrik-bohong bagaimana kalau besok Jumat depan kita semua menuruti Kang Waun agar kita dilenangin hanya aku dan burhan ada yang ngomong sih ya memang surah cepatkan aku kan karena aku masih ngorak ini harus gondrong ya hahaha bantuan kalau hari Minggu latihan teh ada yang pengen orang kesini boleh enggak itu teh boleh nantung obat tinggi tapi keren minggu kayak itu jadi tungguan-tungguannya kemarin 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 teh naunya orang tanya kenaknya oh deh sudah emang bantuan bantuan Alhamdulillah Wisi udah ngesadar Oke B flower tadi belum diteruskan itu kemarin B flower pesan dari Raihendraman buat B flower semuanya sahabat-sahabat B flower mudah-mudahan terus stay tune di B flower yang belum subscribe masa apa viewernya misalnya banyak ya tapi subscribe-nya kita kan tidak sesuai semua harus subscribe ya itu betul subscribe-nya subrek ini ya sama aja lah lagu gugur tak lawanku berjabat satu-satu video ya misalkan 6.000 viewer tapi nanteng subscribe terus jangan lupa kalau udah di subscribe bunyikan loncengnya itu gue mau ngomong nih guys jadi bisik lu ngomong aja lu lu mau ngomong apa kasih kesempatan biar dikasih gue kan dari tadi cacing way kurang ya sekarang gue saat-saatnya untuk minyak kacamata jadi maksudnya memang kita itu memang hopefully ya kita ini berharap sama Allah sebenarnya maksudnya bahwa apa yang kita lakukan ini memang progresnya menjadi bagus otomatis supaya orang tuh jadi suka dan subrek gitu kan cuman somehow ketika kita pengen disubrek sama orang kita juga tapi kita pohon ga nyubrek orang nah ini juga kan ini harus in out in an out jina semua seperti halnya perumpamaan ada siang ada malam ya ada wanita ada laki-laki di tengah-tengah mati ngomong-ngomongnya jadi maksudnya gini bisik orang kayak yang soarangan weh nunga like nge subrek ya kayak di like way tapi orangnya tuh nge like nge subrek tak iya gitu bisik mah bisik ya di sini mah ga ada semuanya ga ada orang mau nge like mau nge kena tep ya Nah jadi iya itu ice breaking itu, ice breaking, ya gimmick jadi kan sok ya sejarah jangan pernah saya ada Bajeng si pulang Jangan pernah, dan saya emang selalu menghargai karena apa, kan aku sebagai apa namanya bungsu yang sebenarnya bungsu itu bukan dia sebenarnya aku Bungsu Bandung itu aku, ya maksudnya aku pangoran itu aku, aku selalu gitu Uang sebenarnya lain masalah bisnya, itu di tengah ngomong bahasa Indonesia, somehow, sebelekok Uang biasa, wangnya, tapi soalnya bawa-bawa ke profesional zaman dahulu lain Jadi bener ya, tapi gini, kandela, 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 kandela Oke lah sebentar, sebenarnya, bener kata Erli, bener kata Erli, jadi suatu saat kita juga harus banyak subscribe Apabila kita ingin disubreng, entah, halus, ya dimuang namanya di ngora, aduh ngora di sebuah di ngora Eh, kandela, lanjutnya sebenarnya cuman maksudnya kan, kandela itu namanya, oh no, itu somehow, oke, oke, cek ke kandela itu sebentar, anyway Eh, sebentar, karena kandela mah, bahasa, kayak bahasa Inggris itu saya, apu cipi ciaw Jadi inggris digabungangi orang cina Jadi saya seharusnya Berarti akhirnya kudu lagu, lagu cina, sekali lagi enggak, lagu, baga cina, lagu cina seperti itu Nah, benet, bernak, cok, betul, Visit ya Iya, aku mah, iya, aku mah Suis Iya, bisa, bisa, cina Yamin Rekua kalau mula kalau mula kalau mula sebentar guys ya ini oh bukan ini ya gara-gara marahnya ya Omri soalnya dulu di Hongkong lama ya lagu Cina begitu masyarakat baik dengan awan sok ulangi rzydlov zor woi yur musik missed Terima kasih. 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 Bahasa Cinanya apa Kasbon? Ngutang. Bagus. Autentik. Terima kasih. 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 Oh iya Tunggu naon Emang dia Ah iya Oke Alah saya Piarin ya Agak sedikit tertutup Cek one Lau Piaren ya Piaran ni Emang dia Terima kasih telah menonton 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 jadi anyway bahasa Indonesia yang baik bahasa Indonesia yang biasa semuanya 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 mehong nama tadi angkosnya everything taetak jadi teguh-teguh dari maaf-maaf udah beri izin satu dulunya kayaknya ada pesan dari jadi Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam jadi kalau dalam satu majelis tidak disebutkan nama Allah nama orang-orang soleh nama Rasulullah maka itu adalah majelis yang lalai meskipun memang kita dari tadi ini ya tapi semoga di akhir cerita ini eh di akhir apa namanya penayangan ini ada ada sedikit eh apa namanya manfaatnya jadi ada sedikit nasihat dari Ustadz Rey maka kita dengarkan dulu dari Ustadz Rey sebagai senior saya bagaimana enggak ya gampang nanti gampang nanti saya tiktoknya ceritanya kan aku lagi jadi apa namanya maksokap sopakwa mungkin ya eh emang Rey-emang Rey dulu dong kalau aku Pak apa namanya malu ya sebenarnya kalau yang namanya dakwah itu itu untuk diri kita sendiri guys jadi eh seperti hanya mulut kita berbicara ini deketnya kepada yang berbicara itu telinganya itu paling deket ya kepada yang berbicara tentu jadi apapun yang dibicarakan itu apa yang dinasehatkan itu sebenarnya nasihat untuk diri sendiri seperti hanya kita nunjuk menuju ke batur itu hiji tapi ke orang makan opat Nah begitu Om Reh lebih baik saya mendengarkan karena kalau saya sih mako ini makanya disebut earlyhood channel itu juga mako 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 maksudnya aku bahasa orang namanya ah Masya Allah ya yang jelas hadirin pemirsa jadi malu aku sendiri ditinggalin tinggalin Hai oh Kang Adit Kang Adit itu lah hahaha yang jelaskan kita mah menurut arahan hari-arihan sebagai seorang Muslim itu dari Quran dan hadis dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa eh yang mafumnya misalnya dengan bahasa saya sendiri di Albaqara ayat 208 ini bahwa kita harus masuk memasuki Islam ini secara kafah atau keseluruhan apa itu secara kafah itu yang saya dengar ini dan di kalimat apa di ayat-ayat yang lainnya bahwa kita itu harus mentaati Allah dan Rasulnya tidak ada yang lain kalau misalnya kita belum bisa kita beristighfar saja astagfirullahaladzim ya betul dan kalau misalnya memang kita merasa istighfar belum cukup maka kita melakukan sholat tobat gitu ya jadi pertobatan kita untuk apa untuk supaya eh karena dosa-dosa kita ini mungkin terlalu banyak dan dengan soal istighfar dan sholat tobat ini mengurangi bahkan bisa menghapus semuanya karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengasih maha penyayang Omdel ya jadi ketika kita mau berbertaubat secara secara benar-benar dan tidak akan mengulanginya lagi masa maka sebanyak buih di lautan kita punya dosa maka Allah akan ampuni tetapi bagaimana cara pertobatan kita ini bukan cara kumah orang atau kumah bagaimana pikiran kita sendiri tapi apa yang dipirmankan Allah dalam Al-Quran yang disabdakan bagian dan Allah dalam al-Hadi seperti seperti itu hadirin yang dimuliatkan Allah Sallallahu wa ta'ala kelah baca untuk Kalau tidak hubungan se fosse bungsu sahaja sampai dunia ampoule lan naik Hai can Passion denganоты seorang ini Hai jadi gitu ya Ustadz Astagfirma, robang baroya Astagfirma, minal khotoya Astagfirma, robang baroya Astagfirma, minal khotoya Astagfirma, robang baroya Jadi istighbar ini adalah tanda cinta kita kepada diri kita sendiri Om Delia Cinta kepada diri sendiri Diri sendiri itu kita beristighbar kepada Allah Jadi kalau kita tanda cinta kepada bagian Nabi S.A.W. kita bersolat Solat itu banyak sekali Allahumma s-s-s-s-il Mau yang pendeknya Salawat Jibril Boleh Tanda cinta kita kepada Allah SWT Subhanallah Walhamdulillah Rasbihat Terus bagaimana Ada tambahan lagi yang lainnya Banyak sekali Kenapa kita harus seperti itu Kita harus cepat-cepat bertobat Daripada Nanti kita Menyesal Karena banyak sekali ayatnya Dalam Al-Quran ini Ketika akhirnya Kita ini ternyata dipanggil oleh Allah SWT Lewat malaikat Ijro'il Nah ini Dan sudah melihat Oh bener akhirnya Nah ini yang jadi ketakutan saya Ini saya ngomongin diri saya sendiri Ini oh ya Allah Ternyata orang itu selama ini Nah makanya Tapi jengprak Tapi terbisa Tandungan muslima Kuduh sholat Misalnya Kawajiban Nah Selat imah waktu Kamasjid menelaki Tidak ada kewajiban untuk masjid Sebenarnya kan Karena sebaik-baik Tapi jangan dilarang Maksudnya ini untuk saya sendiri Bahwa saya bagaimana mendapatkan Nanti Soul gak orang bisa Guragiru ke masjid Karena kan Jadi orang Seperti yang di belakang ini Yang di belakang kita Alhamdulillah sekarang Subuh ayak kene Subuh asar ayak kene Terus Dramar Dramar Subhanallah ya Jadi Ketika kita Ngobrol bareng disini Coba Sholat dulu di masjid Mungkin anda pasti Akan ada perubahan Sudah pasti Ada perubahan Kalau misalnya Belum ada perubahan Ya jangan salahkan dulu Kepada Allah ya Salahkan dulu Pada diri sendiri Soalnya pernah gini kan Motong Barusan Suatu saat Suatu saat Saya tidak naik motor Naik motor Jangan teman saya Teman saya Pas begitu asar Ya orang sholat Pas ada asar Oh saya emang nunggu di dia Dapat nunggu di dia Daripada nunggu di dia Kan capek Mending asar Cik saya tebareng Itu Islam tapi Islam tapi Mereh Tapi walau alam Astagfirullahaladzim Mungkin belum dapat hidayah Nah masalah hidayah ini Kan harus Bukan belum dapat hidayah Sebenarnya Kita yang tidak Tidak mau mengusahakan Nah begitu Saya pulang lagi Tadi kan mainan nungguan Halilai lalai lalai Sholat kan Tuh Ano anote sholatnya Capek nungguan Mending sholatnya Kunhon cik saya teente sholat Ada orang sholatnya Kaya 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 Lewat Lewat Itu Engga Maksudnya Dengan sholat Kaya 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 Astagfirullahaladzim Jadi sholat Maka Selanjutnya Saya potong sebentar Ini kita disini Dari tadi Sebenarnya bertujuh Tapi kalau masalah agama Dua kepanasan Si oti Jengsi bungsu Nah itu tadi Subhanallah Ketika seseorang Menganggap Bahwa dengan sholat ini Masalah Doa Dia pengen rejeki Atau impian dia rejeki Itu Tidak tertunai Maka dia ini Memarahi Allah Malah meninggalkan Allah Ini terjadi Ketika saya di Kebun Waru Gitu Ada seseorang Yang dia ini Rajin sholat Baca Quran Tahajud Dan lain-lain Dan dia berharap Bahwa Keputusan Dari hakim ini Rendah Nah ketika dia sholat Rajin dan lain-lain Akhirnya Ternyata Ponisnya itu tinggi Lebih tinggi Yang dari Terus dia tidak sholat Saya tanya Kenapa kamu tidak sholat lagi Nah Nah orang Orang sholat Angger Ponisnya tinggi Nah gitu Ini salah kaprah Yang terjadi hari ini Di manusia Gitu kan Sholat Pengen dapat duit lain Bukan Jadi Sholat ini Adalah kewajiban kita Sholat adalah Bagaimana Kita melakukannya Maka Allah akan Bebaskan dari sifat Kejidah munkar Lain Kejidah munkar ini Adalah satu Jelek sama orang Jarang bersilaturahmi Nah itu Maksudnya itu Terkadang kita ini Sholat Dulu saya pernah Waktu sebelum Hijrah Kang Adit Saya punya pikiran Kalau sholat Terbuka duit Namun orang tersolat Terbuka duit Akhirnya orang tersolat Nah hari ini juga Kenapa ada itu Dan itu jelas Adalah bisikan dari setan Yang nyata Gitu kan Jadi bisikan setan ini Sebenarnya nyata Seperti ada bisikan Atau dalam pikiran kita Ada yang baik Ada yang benar Sebenarnya kita ini tahu Gitu kan Ketika ulama berkata Nanti Jika di akhirat nanti Ditanya oleh Allah Wahai pulan Kenapa kamu melaksukkan maksiat Maka si pulan ini Menjawab kepada Allah Ya Allah Aku ini diganggu oleh setan Maka Allah panggil setan Nah ketika setan dipanggil Katanya kamu ini Selalu mengganggu dia Katanya Langsung setan Boleh nanya ke sini Mbahasa orang Nah saya mau tanya Kamu ketika di dunia Lihat saya enggak Enggak Nah kenapa Kamu enggak Lihat saya diturutin Hanya dengan bisikan Sedangkan yang nyata Al-Quran dan hadis Ditinggalkan Nah ini Hari ini kita ini Suka Suka melihat hal Yang tidak Ada di dalam Al-Quran dan hadis Jadi Taubat ini Yang tadi disebutkan Early ini Adalah bagaimana Awalnya ini Taubat ini Agar apa coba Agar Kekerasan hati kita Ya Yang sifatnya Ciri orang-orang sombong Ini akan Hilang dari kita Ciri orang sombong Kan cuma dua Ya Ada tiga Tapi ulang-ulang disebutkan Jadi Dua Satu adalah Menolak kebaikan Jadi kalau ada orang Yang menolak kebaikan Eta ciri-ciri orang sombong Terus ada yang kedua Ini paling bahaya Yang sering kita temui Termasuk dari saya Meremehkan orang lain Jadi Si Yudha disebut remeh Meremehkan orang lain Nah Ketika dua ini Sudah tidak ada di hati kita Maka kelembutan ada di hati kita Maka Hidayah ini Akan cepat masuk Nah caranya itu Tadi kata Ustadz Erli Dan Kata Terus kan Ustadz Burhan Jadi sebenarnya Lain panas Burhan malain Ngecas Amun itu menjelaskan Jadi sebenarnya Satu Satu ini di acara ini Kenapa kita ini selalu berkumpul Kenapa coba Karena Hati kita ini Sebenarnya ingin lembut Betul Tadi Nambahin dikit Kang Dela Ketika kita Ingkar Atau kita Ngebalir Berpaling Dari Pengajaran Allah Dari Al-Quran Tadi kan Itu ayatnya Az-Zukrub Ayat 36 Wama Yasyu Amzikri Rohmani Jadi Ketika orang berpaling Dari Mengingat Allah Maha pengasih disini Al-Quran 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 langsung Nuku'id Lahu Shaitan Jadi Membiarkan Orang itu Yang ingkar tadi Itu Supaya Shaitan Menyesatkannya Jadi Menjadi Bahkan setan Menjadi Teman Setianya Masya Allah Ya Jadi Fahu'alahu Korin Nah tadi Korin Jadi bukan Kita jangan takut Sama Corona Justru kita Waspada Dengan Corona Versi Al-Quran Itu tadi Corona itu Korin Yang selalu Membisikkan Tadi Membisikkan Membisikkan Mengingkari Pengajaran Allah Tadi Mengingkari Al-Quran Taramaca Al-Quran Non Macan lagi Memahaman lagi Yang mau Komodim Macan lagi Jadi Berpaling Kurang Tenggak Balir Al-Quran Nah itu Dasar Sekali Jadi Dikumpulkan Orang itu Dikumpulkan Yang ingkar Jadi Ditemanin Dengan Korin Korin Itu Masya Allah Ditemanin Itu Disana Korin Ke Inkar Jauh Antara Barat Dan Langit Kan Jauh Itu Eh Cik Cik Kan Bela Banturan Orang Tengkati Ngali Diakuin Mana Teman Baik Saya Disana Nah itu Jadi Kalau Kita Jauh Dari Pengajaran Allah Jauh Dari Al-Quran Jadi Al-Quran Ini Harus Dibaca Ingat Pengajaran Saya Jangan Lebih Dari Tiga Hari Membaca Al-Quran Di Ustadz Erli Jadi Urang Ter Lebih Dari Tiga Hari Mencapahkan Al-Quran Subhanallah Masya Allah Memang Ini Erli Suka Gitu Dan Tadi Disebutkan Kata Kang 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 Ustadz Rahman Tentang Masjid Cerita Tentang Kang Adit Ini Kan Ada Di Masjid Terus Ada Di Masjid Saya Mau Tanya Ini Kang Adit Bagaimana Perasaan Kang Adit Setelah Terus Berjemaah Terus Di Masjid Kalau Ketinggalan Sekali Sekali Gimana Mungkin Sayang Atau Gimana Rasanya Gimana Setelah Ikut Berjemaah Atau Mening Sholat Sendiri Di Nikmat Ketinggalan Itu Kaya Bener Bener Kaya Pernah Ketinggalan Pesawat Kan Ari Itu Maha Gap Apa Ya Itu Maha Gap Papanya Sama Ketinggalan Sholat Rasanya Aneh Ada Yang Ilang Banget Sama Kang Ali Harus Menimba Sama Beliau Meninggalkan Satu Ketinggalan Saja Gitu Kan Sholat Sunat Sudah Terasa Memang Ada Disebutkan Ini Salah Satu Ulama Disebutkan Ketika Seseorang Sering Berjamah Di Masjid Seperti Kang Adit Gini Misalkan Kang Adit Ini Sakit Nah Itu Ketika Seseorang Yang Ahli Masjid Ini Sakit Ini Malaikat Yang Malaikat Sehari-hari Berdampingan Berdoakan Kang Adit Yang Masjid Ini Ada Ahli Masjid Yang Sakit Maka Dia Ini Sibuk Kepada Ahli Masjid Yang Lain Kepada Tetangga Tetangga Yang Lain Sampai Sibuk Memberitahunya Memasukkan Mulutnya Dekat Sekali Kepada Ahli Masjid Yang Tidak Tahu Bahwa Kang Adit Sakit Misalkan Masjid Sibuk Sibuk Sekali Risau Malaikat Sampai Mengeluk Tolong Adit Ambil Jenguk Ini Benar Aslinya Kalau Ditampak Di Masjid Ketika Masjid Ini Sakit Tidak Bisa Kesan Malaikat Membisiki Hati-hati Ini Agar Menengok Dan Ini Benar Ini Kata Ulama Yang Melalui Riwayat Yang Sohe Jadi Bergembira Orang-orang Yang Ke Masjid Menjalankan Masjid Satu Diangkat Derajat Satu Diampuni Dosa Subhanallah Ketika Adit Punya Perasaan Begitu Maka Apa Rasa Was-was Yang Ada Di Hati Ini Akan Dihapus Oleh Allah Subhanallah Jadi Tidak Ada Rasa Was-was Atau Ragu Yang Datang Dari Allah Semuanya Rasa Was-was Ragu Ini Datang Dari Setan Sudah Dianas Sudah Diterangkan Yang Paling Yang Paling Kerasa Setelah Nginjak Kepala Empat Ini Terlalu Tua Dia Saya Kepala Tiga Kan Jujur Makin Gampang Nangis Terus Ada Enggak Perasaan Di rumah Ini Ada Suasana Agama Lihat Bagaimana Seorang Istri Yang Solehah Gimana Pentingnya Kan Terus Ada Ada Nggak Ini Perasaan Ini Apa Ketika Keluar Ada Rasa Menundukan Pandangan Gitu Kan Kalau Dulu Mungkin Mata Masih Jelalatan Itu Dijawabin Nanti Berarti Suasana Agama Sudah Kang Adit Amalkan Di rumah Juga Bagaimana Alisa Sekarang Ini Sudah Rajin Juga Terus Baca Kurannya Bagus Ada Rencana Untuk Umrah Jika Sudah Di Bukaran Amin Itu Doa Yang Utama Dari Berapa Tahun Terakhir Terus Ada Nggak Sifat Sifat Yang Dulu Misalkan Melawan Agama Sekarang Ternyata Harus Dulu Saya Salah Melawan 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 Itu Barusan Ngobrol Mengabaikan Jelas Saya Manusia Tapi Memang Ada Perbedaan Antara Ketika Mengabaikan Dan Sekarang Berarti Hidayah Ini Tidak Bisa Ditentukan Oleh Seseorang Dulu Masa Santai Pisan Itu Dengar Dengar Azante Kalau Sekarang Itu Kayak Di Tapi Aku Manusia Pagi Perasaan Yang Ini Salah Satu Dakwah Dulu Aku Manusia Pagi Anak Band Yang Straight Edge Jadi Adan Subuh Jadi Jadi Alarm Hudu Bobo Jadi Azan Itu Justru Aku Malah Dari Dulu Itu Enggak Aku Malah Bangun Sebelum Alarm Itu Body Alarm Bodynya Udah Tercipta Dari Situ Cuman Sholat Enggak Jaman Dulu Padahal Sayang Masa Itu Kayaknya Semua Orang Pasti Mengalami Masa Masa Itu Kalau Sekarang Ditampar Azan Itu Kedepan Muka Terasai Setiap Saat Terus Kalau Ketinggalan Ada Rasa Sakit Hati Oh Sedih Sedih Saya Di Rasa Etali Jadi Orang Cian Empat Bulan Ken Ngesel Nya Orang Kudu Era Ya Reprise Saja Reprise Secara Terlangsung Hayu Jadi Kandit Kandit Kami Sebenarnya Kalau Saya Ini Pribadi Ini Sebenarnya Wah Tukang Tukang Ngabaikan Kalau Misalkan Ada yang Ngasih Tahu Nasehat Saya Wah Kajian Moli Buku Di Gramedia Keleman Nen Nen Ini Orangnya Ada Depan Saya Jadi Ketika Dia Huruj Empat Bulan Kesana Saya Langsung Apa Coba Kenapa Kamu Ini Pergi Empat Bulan Meninggalkan Anak Istri Dolim Tapi Dia Diam Saya Nyerocos Ini Tis Wah Nenggalkan Itu Kayang Bener Padahal Akhirnya Saya Juga Kesana Jadi Amal Agama Ini Seperti Kita Ini Melempar Melempar Bola Ketembok Akan Balik Lagi Kita Jadi Bukan Pesan Ini Dan Saya Rasakan Bahwa Motok Kita Ini Dalam Agama Ini Harus Di Ingat Sebaik Baiknya Saya Lebih Baik Orang Lain Seburuk Buruk Orang Lain Lebih Buruk Saya Aman Pasti Hidup Apa Coba Kita Tambah Cinta Kepada Istri Cinta Kepada Anak Cinta Yang Sesungguhnya Seperti Apa Cinta Pada Allah Cinta Yang Sejati Cinta Pada Allah Cinta Yang Hakiki Ini Bersihkan 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 Jadi memang Cinta ini Cinta ini Yang sesungguhnya Yang 100% Ini harus Kepada Allah Ketika Seorang ulama Berkata Bahwa Jika kita Berujar Bahwa Saya tidak akan Makan Sebelum Saya makan Dengan Sate Maka Siap-siap Kita ini Akan Menderita Oleh Sate Jika Kita Saya tidak Bisa Kalau tidak Makan Dengan Gule Maka Siap-siap Orang Yang Begitu Akan Menderita Oleh Gule Dan Saya Tidak Bisa Kalau Tidak Dekat Dengan Istri Nah Ini Jika 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 Itu Diucapkan Maka Dia Siap-siap Menderita Oleh Istri Dan Jika Ini Sayang Sekali Sama Anak Anak Saya Tidak Ada Siapapun Yang Menderita Kepada Anak Maka Siap-siap Kita Menderita Oleh Anak Ketika Itu Rasulullah S.A.W. Lagi Diserambi Maka Jibril Datang Wahai Nabi Cintailah Makhluk Ini Sewajarnya Cintailah Allah Ini Ningali Kang Adit Bukan Ini Mematahankah Diri Karena Kenapa Kita Ini Nasihat Ini Buat Diri Bukan Buat Kang Adit Ini Buat Saya Ini Bibir Saya Lebih Dekat Dengan Kelinga Saya Kalau Jarak Kesini Pasti Ada Angin Jadi Istilahnya Kita Ini Bagaimana Amal Agama Ini Kita Tujuannya Ini Adalah Islah Diri Memperbaiki Diri Agar Iman Iman Kita Iman Kita Ibadah Kita Mu'amalah Pekerjaan Hutang Kita Al-Waris Atau Apa Dan Mu'ashroh Kita Bagaimana Membina Hubungan Dengan Keluarga Tetangga Sama Sesama Muslim Dan Ahlak Kita Ini Diperbaiki Oleh Allah Jadi Tujuan Kita Amal Agama Ini Hanya Satu Saja Islah Diri Untung Menilai Orang Lain Oke Oke Kita Ditutup Mau Mau Ditutup Bisa Ot Oke Kita Akan Keluar Kita Akan Keluar Biarkan Ot Sendiri Untuk Menutup Aib Aib Kita Salahnya Kang Adi Terima kasih Terima kasih Juga Buat Bip Flower Band Eh Maka Band Buat Bung Susano Earlyhood Channel Terutama Terima Disini Untuk Berkolaborasi Dan Dukung Live Streaming Kang Raman Setiap Hari Jumat Insyaallah Istiqomah Amin Amin Kang Adit Terima Kasih Baru Baru Kali Ini Berasa Banget Kita Ngeband Sama Semuanya Mulia Indah Cantik Berseret Kulit Tersibu Dingerah Di Pipimu Ya Aisyah Istri Putri Abu Bakar Istri Rasulullah Sungguh Sweet Nabi Mencintamu Bila Nabi Baru Bimu Lu Gaman Oke Misalnya Nyanyi Nahunggul Mabis Awai Si Erling Yuskaluar Masih Kene Ngomong Eh Dan Si Adit Sekali lagi Mohon maaf Untuk Semuanya Bila ada Kesalahan Kata Dan Perlaku Dari Kami Yang Bener Hanya Dari Allah Boleh Meng Kopi Kata-kata Kopi Pasti Dari Bengo Ya Allah Kuasa Makhluk Tak Kuasa Jadi Jangan Sekali-kali Berharap Pada Makhluk Berharap Kita Mati Mengucapkan Terima kasih Sekian Saksikan Dulu Besok Penampilan B flower Di Kota Uzbekistan Insya Oh iya Insya Allah Besok Perwakilan Dari Konten Kreator Bandung Ada Detrut TV Channel Dan B flower Akan Mengunjungi Daerah Selatan Yaitu Uzbekistan Garut Selamat Buat Rehendra Mancana Light Share And Sub Break Terima kasih Selamat